Sementara itu pemirsa peringati hari jadi Kabupaten Tulung Agung sejumlah warga menggelar ritual Topo Bisu. Mereka berjalan mengelilingi alun-alun sebanyak tiga kali tanpa mengeluarkan suara dari mulut alias bisu. Ritual ini juga merupakan bentuk ruatan terhadap Kabupaten Tulung Agung sekaligus sebagai bentuk keprihatinan atas kerusakan alam yang banyak terjadi saat ini. Puluhan anggota Paguyuban Kaula Keraton Surakarta di Kabupaten Tulung Agung menggelar ritual Topo Bisu dalam rangka memperingati hari jadi Tulung Agung ke-818. Ritual ini digelar sebagai bentuk ruatan terhadap Kabupaten Tulung Agung serta rasa prihatin atas kerusakan alam yang banyak terjadi saat ini. Peserta Topo Bisu ini berjalan mengelilingi alun-alun sebanyak tiga kali tanpa mengeluarkan suara dari mulut. Ritual diawali dengan upacara sederhana. Para peserta membawa 12 buah dupa yang merupakan simbol bulan dalam setahun. Selain itu mereka juga membawa 5 buah kendi berisi air yang diambil dari sumber mata air berbeda. Setelah itu mereka berjalan mengelilingi alun-alun Tulung Agung sebanyak tiga kali. Ritual ini memiliki makna intropeksi atas kekurangan menyelaraskan diri secara horizontal dengan alam dan menyelaraskan diri secara vertikal. Setelah menggelar ritual peserta mengikuti doa bersama, melalui ritual ini mereka berharap Tulung Agung dapat terhindar dari segala bentuk musibah. Banyaknya kerusakan alam dapat mendapatkan bencana yang bisa terjadi kapan saja. Ingin menghagum bagio, hari jadi Tulung Agung yang ke-818 dengan melaku topo bisu. Dengan tujuan kita, kita bermaksud ikut perhatian dengan apa keadaan yang ada. Yang pertama, yang kedua, kita berterima kasih pada bumi air dan udara yang ada di Tulung Agung. Dan di mana kita berpijak, 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 apapun juga, kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan simbol-simbol yang akan kami katurkan di sini. Dan di sini kita ingin ruat secara sederhana dengan apa yang kami bisa ikut jamas bumi Tulung Agung. Istilah, kalau dari istilah Pemkap Tulung Agung sendiri adalah bersih bagian. Tapi kami menggunakan istilah buat bagian, hanya segitu saja. Mengapa Pak memilih ritual topo bisu ini Pak? Ritual topo bisu sebenarnya sudah berawal dari era Mataram Islam. Dan kita ingin, dan kita tahu Tulung Agung adalah salah satu bagian dari Mataram Islam. Kami tidak menyebutkan ini ikut daerah, wilayah mana, Kayuk Jokarto atau Surakarto. Tapi kami ingin menghadirkan di sini budaya Mataram Islam dengan topo bisu. Sekali lagi, ini bentuk keperhatian kami terhadap bahagian. Makna topo bisu sendiri apa nih Pak? Makna topo bisu, kita menekan awal dan langsung. Ritual topo bisu baru pertama kali digelar dalam rangka memperingati hari jadi Tulung Agung. Nantinya ritual ini akan diagendakan secara rutin setiap tahunnya. Dari Tulung Agung, Sogipamukas, KSTV.